Halo penonton selamat malam ya kebetulan ini bikin videonya malam ya kalau nontonnya siang ya selamat siang ya sesuaikan saja sendiri eh sekarang kita bahas busi lagi ya karena dulu kalau nggak salah pernah bahas busi malah mungkin video pertama ini tentang busi kalau nggak salah ini lanjutan dari video yang sebelumnya sebetulnya masih tentang busi kijang nah jadi ternyata busi kijang itu selain jenisnya bermacam-macam ternyata vendornya juga produsennya juga ada bermacam-macam walaupun sama-sama denso nah menarik kan sebelum itu mungkin mengingatkan lagi bagi yang belum nonton video yang dulu bahwa kijang khususnya kijang kapsul businya ada tiga macam ini untuk yang 1800cc karburator dan ini busi pakai businya yang ini dan ini sebetulnya sama dengan yang dipakai di kijang super kijang buaya dan kijang doyok pokoknya semua kijang yang karburator pakai businya ini W16AXU kalau yang denso atau yang NGK BP5IY nah ini yang 1800cc injeksi pakai businya kalau denso W16AXRU11 dan kalau NGK BPR5IY11 dan ini beda lagi kalau yang injeksi 2000cc pakainya yang ini W16AXRU atau NGK BPR5IY nah ini juga ada perbedaan celahnya nih disini ya ini dari buku nih ini pasti bener nih nah ini buku ya eh jadi dari tipe businya sendiri sudah ada tiga macam ya Nah sekarang kita bakal fokus ke busi yang ini untuk 1800cc injeksi nih yang ini nih W16AXRU11 Denso karena ternyata yang denso sendiri jenisnya ada bermacam-macam karena denso sendiri pabriknya ada dimana-mana dan ya ada beberapa jenis yang sempat masuk ke Indonesia gitu sekarang diceritakan dulu sejarahnya ya sejarahnya bahwa ketika kijang yang kapsul itu diproduksi 20an tahun yang lalu busi yang dipakai itu yang dipasang itu adalah buatan denso dari Jepang jadi pabrik denso di Jepang made in Japan dengan jenis ya yang tadi W16AXRU11 nah kemudian selain si denso tersebut eh dijadikan Toyota genuine part ya yang kemasannya semacam ini ya dulu nggak kayak gini tradisi tapi yang jadi Toyota genuine part ada kemudian si denso nya sendiri kan menjual ke pasaran bukan sebagai Toyota genuine part tapi sebagai merk denso nya sendiri bahkan dulu belum denso namanya ND namanya mnippon denso nippon denso nd dengan kemasan seingat saya tuh belang-belang warna kuning dengan hitam itu kalau ketemu gambarnya nanti saya cantumkan di video ya ya jadi dulu ketika awal-awal mobil masih diproduksi itu baik yang Toyota genuine part maupun yang merk denso yang dipasarkan sendiri oleh denso itu dibuat di pabriknya denso yang di Jepang made in Japan jadinya nah kemudian seiring dengan perkembangan zaman denso jadi punya pabrik sendiri di Indonesia dan bisa memproduksi di busi 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 juga akhirnya busi kijang yang diedarkan di Indonesia itu baik yang sebagai kemasan Toyota genuine part maupun yang kemasan denso nya sendiri itu diproduksi di Indonesia made in Indonesia dari pabriknya denso yang di Indonesia nah kira-kira kemasannya seperti ini nih coba perhatikan ya nih sini 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 begini nah ini kan diproduksi oleh PT denso Indonesia Jakarta ini ketika beberapa tahun setelah mobilnya berhenti diproduksi tapi kemudian denso punya pabrik di Indonesia dan bisa bikin busi jadi busi kijang yang diedarkan di Indonesia pada saat itu baik yang kemasan denso maupun yang yang kemasan Toyota genuine part adalah made in Indonesia seperti ini ya nah ini contohnya ini ya nah gini ya nah ini WN16 AXU berarti ini adalah businya kijang yang karburator ya ini tapi kemudian ya sekitar tahun 2020 pertengahan berdasarkan info yang saya dapat si denso Indonesia ini berhenti mengedarkan busi untuk kijang baik yang kijang yang karbu yang injeksi 1800 maupun yang injeksi 2000 cc si denso Indonesia ini berhenti mengedarkan busi-busi untuk kijang jadi bagaimana nah jadi sejak sekitar pertengahan 2020 yang diadarkan di pasar Indonesia itu kalau untuk yang kemasannya dari Denso sendiri seperti ini yang diadarkan adalah justru dari produknya Denso dari Cina made in China nih sedangkan yang sebagai kemasan Toyota genuine part malah kembali ke Jepang seperti ini ya itu ini sejak sejak pertengahan 2020 kira-kira ya gitu ini sejak pertengahan 2020 jadi secara singkat mungkin diulangi lagi supaya lebih jelas bahwa ketika mobilnya diproduksi sekitar 20an tahun yang lalu baik yang kemasan Toyota genuine partnya maupun yang kemasan Denso yang beredar di Indonesia adalah sama-sama made in Japan kemudian beberapa tahun kemudian Denso punya pabrik di Indonesia bisa bikin busi maka baik yang Toyota genuine part maupun yang Denso nya sendiri jadi diproduksi di Indonesia jadi yang diadarkan di Indonesia adalah produk dari Denso Indonesia buatan lokal ya ini kalau yang Denso nya seperti ini tapi sejak pertengahan 2020 si Denso Indonesia berhenti mengedarkan busi untuk Kijang sehingga yang kemasan Denso malah beralih ke produk Cina yang Toyota genuine part kembali ke Jepang gitu ya jadi sekarang beda nih kalau kita beli di pasaran yang kemasan Denso maka produknya Cina tapi kalau kita beli di dealer ya di bengkar resmi ke malah jadi produk Jepang harganya berapa nah uniknya ini harganya sama sekitar 13-15 ribu baik yang ini maupun yang ini ya gitu ya Nah ini juga ada sedikit perbedaan sih antara yang ini yang Indonesia ini yang Cina secara kemasan sedikit ada perbedaan ini kan ada tulisannya kusi gitu sini agak burem ini lebih glossy gitu ya sedikit bedalah ya betul ini ada gambar kini-kini ini enggak ada ya ya uniknya ini kalau yang Denso Cina ini ada QR code tapi ini QR code saya coba baca di HP enggak bisa ini butuh aplikasi khusus kalau pakai reader QR code yang bisa yang biasa enggak bisa ini ya Nah kemudian bagusan mana saya kalau bagusan mana saya belum bisa menyimpulkan Apakah bagusan yang Indonesia atau yang Cina yang Cina sendiri sekarang lagi dipakai di mobil udah sekitar 6 bulanan ya belum ada masalah sih seperti normalnya busi aja sedangkan yang Jepang sendiri ini ini baru beli ini belum dipakai belum nyoba ya jadi saya nggak bisa berbandingkan antara yang ini dengan yang ini bagus mana harganya sama itu ya Nah ini sama-sama untuk dijang yang injeksi 1800 ya sama W16X RU11 cuma kalau yang total genuine part ini jadi made in Japan sejak 2020 ini malah jadi made in Cina yang Indonesia enggak ada Oh ya lalu kemana eh pabriknya Denso Indonesia pop bangkrut atau gimana Nah setahu saya si Denso Indonesia ini masih di produksi busi tapi untuk mobil-mobil yang sekarang kayak Avanza Innova itu setahu saya yang beredar di pasaran yang kemasan Denso ini masih Indonesia dan kalau ada penonton yang dagang serpat mungkin bisa komentar ya tapi yang ini sendiri kalau yang Denso Indonesia untuk hijang baik yang karbu yang injeksi ini udah menghilang di pasaran ya diganti oleh ini untuk di toko-toko biasa tapi kalau di dealer jadinya balik lagi ke Jepang nah kemudian yang mau saya jelaskan sedikit lagi adalah ada beberapa perbedaan ciri fisik dari businya ini 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 bukan cerita soal asli apa palsu ya ini cuma ini enggak tahu juga ini apa gunanya ya tapi ya ketahuan aja lah ya karena harga juga sama gitu kualitas mungkin penonton yang udah pakai yang ini gini dan pernah pakai dua-duanya mungkin bisa komentar ya saya sendiri baru pakai yang ini saja ini Cina dan Indonesia Denso ini yang ini belum pernah nah ini yang Jepang ini yang Cina ini sedikit ada perbedaan ntar mending difokuskan saja ini yang Jepang kalau yang Jepang tulisan Denso dan W16XRU sebelasnya itu agak abu-abu dan ada bintik-bintiknya ini kayak cetakannya ini kayak cetakannya ya kalau nggak jelas nanti saya fotoin lagi dari lensa makro ya ini sementara bisa dilihat begini dulu nah ini cukup jelas kan bahwa tulisan Denso nya itu agak abu-abu warnanya tidak terlalu hitam nanti kita bandingkan dengan yang Cina dan ada bintik-bintiknya ini kayak cetakan koran loh foto-foto di koran rata-rata gini ya ada bintik-bintiknya gitu loh mungkin kelihatan nah kayak gitu ya ini nah ini yang kalau yang Cina ini hitam-hitam solid solid tulisannya tuh nggak ada bintik-bintik dan bintik-bintik hitam hitam nah kemudian ini tulisannya tuh timbul kasar kalau digaruk pakai kukuk rasa ini kasar dan hitamnya hitam doff gitu loh ya kasar dan kalau digaruk pakai kukuk rasa sama-sama busi baru ini dan kalau yang ini ini halus nggak kerasa ini di gini juga nggak kerasa nih nggak kerasa nonjol gitu jadi kayaknya bener-bener dicetaknya tuh rapi gitu ini digaruk nggak kerasa pakai kulit nggak kerasa dan glossy itu itu tulisannya tuh glossy kalau ini yang Cina ini agak hitam doff gitu loh ini kasar kalau digaruk kemudian uniknya lagi adalah kalau yang Jepang ini bagian yang sini loh yang logam-logam ini agak licin kayak sedikit ada lapisan oli tipis gitu kalau yang ini kering ini kering yang Cina nih ini yang Cina kering kering ini agak licin nah kemudian tulisan di badannya sendiri ini bisa dimatiin dia lampu nih nah jadi kelihatan kan ini tulisannya Denso Capan deh ini deh deh kalau nggak salah deh terus ada plus 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 gini ya nih perhatikan ini nyalah kedalaman cetakannya ya Denso Capan deh plus 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 ya plus plus nya sama Denso jadi HD ya kalau ini Denso Japan tulisannya di dalamannya mirip 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 ini kedalamannya kedalaman cetakannya gitu dari warna anunya juga beda ya ini enggak tahu sih bagian apa ya namanya tapi kalau ini yang Cina itu lebih hitam ini lebih apu-apu ya ini hitam ini apu-apu bedaan itu jadi bedanya di ininya tulisan Denso nya ini ada capannya terus kalau yang ini disini hitam dan kasar timbul kalau yang ini agak abu-abu ada bintik-bintiknya dan gak kerasa cetakannya dan ininya atasnya ini hitam ini abu-abu nah mungkin kita sedikit bandingkan dengan saya punya busi bekas ini yang masih produksi Indonesia yang masih produk Indonesia bekas tapi nah ininya dulu ya ininya sendiri ini yang Indonesia ini mirip yang Jepang Oh tadi nyalain lampunya nah gini nah ya agak abu-abu dan ada bintik-bintiknya seperti cetakan foto di koran nah jelas kan tuh agak enggak terlalu hitam ada bintik-bintiknya kalau dirabak rata tidak timbul ini mirip yang Jepang ini yang Indonesia tuh kemudian ininya nah makin-makin nah Denso Ode nah ini Ode nih enak tadi ya aku hilang kali ini ini Denso JD HD kalau ini Denso Ode DC ya kode apa ya lagi ini awah nah ini ya sama nggak ada Jepangnya orang bukan Jepang yang Indonesia nah plus 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 tapi keunikan yang Indonesia adalah ini paling dalam sendiri cetakannya tulisan Denso nya tuh kelihatan kan si Indonesia lebih dalam lebih dalam ini catakan Denso nya tulisan Denso nya dan plus 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 nya juga ini dalam banget kalau yang Indonesia kalau Jepang sama yang Jepang sama yang Cina hampir sama gak terlalu dalam ini paling dalam Indonesia dalam sendiri itu kemudian kalau warna ujung atasnya tarah dirinya aja dah ini ini Indonesia lebih dekat ke Jepang tuh Cina hitam sendiri jadi atasnya Cina hitam sendiri eh terus tulisan Denso di yang bagian tengah ini Indonesia mirip ke Jepang tapi kalau tulisan Denso yang kayak emboss disini ini Indonesia yang beda sendiri ini paling dalam ya begitu harganya gimana Nah kalau harga sama semua ini yang zaman Indonesia ini 13.000-15.000 yang Jepang beli di dealer ya harganya nggak jauh beda 13-15.000 juga nah gitu ini ini lagi nggak ngomongin asli sama palsu loh ya ini cuma perbedaan ciri-ciri antar vendor nah yang bagus yang manapun saya belum bisa menyimpulkan karena yang Cina baru dipakai 6 bulan Indonesia dulu udah pernah berapa kali yang Jepang belum nyoba nah itu kesimpulan video ini gimana enggak ada enggak ada kesimpulannya ini cuma berbagi ciri-ciri saja ya Oke mungkin sekian sekian saja video kali ini eh mungkin kalau ada penonton yang yang punya komentar atau dagang atau pernah nyoba tiga-tiganya silahkan komentar ya Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya Hai selamat menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menonton! selamat menonton!